selamat menikmati selamat menikmati masyarakat perantau lalu kemudian mencari nafkah di negeri yang lain mencari sesuap nasi, menyekolahkan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak lalu kemudian sampai masanya hari libur panjang, kembali ke kampung halaman membawa hadiah-hadiah yang mungkin dapat menyenangkan hati orang lain tidak ada perbuatan yang paling baik selain daripada menyenangkan hati orang yang beriman saling berbagi hadiah lah kamu tahabu, maka kamu akan berkasih sayang maka ketika pemberian itu dengan tidak mewaksakan diri dengan tidak memakai uang yang haram dengan tidak mengatakan untuk menyombongkan kul, makanlah wa syurub, minumlah walbas, berpakaianlah wa tasaddaq, saling berbagilah min gayri salafid jangan terlampau berlebih-lebihan walama khilatid bukan untuk kesombongan tapi sekedar untuk menyambung ukhwah islamiyah menyambung tali sulatu rahim maka amat sangat baik ada pun orang yang sombong datang dengan kebanggaan keangkuhannya layadukulul jannah hanya untuk memamerkan semuanya hartanya yang banyak mobilnya yang baru pakannya yang mahal uangnya yang melimpah ruah layadukulul jannah tidak masuk surga mankana fiqalbihi siapa yang dalam hatinya mithqahlah bati min kardali min kibrin ada sombong walaupun sebesar biji sawit jaga itu jaga lalu apakah kita tidak boleh memakai pakaian yang bagus apakah kita tidak boleh memakai sendal kendaraan yang bagus ya rasulullah bagaimana kalau ada orang sendalnya bagus baru punya bajunya bagus lalu apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha jamil Allah itu maha indah yuhibbul jamal Allah itu suka kepada keindahan inna allaha jamil Allah maha indah yuhibbul jamal Allah suka kepada keindahan oleh sebab itu selama masih pada batas-batas yang dibolehkan syarihan islam maka tidak ada larangan sama sekali maka kita jaga ini semua lalu kemudian ketika bertemu mamin muslima ini dua orang muslim yaltaqiani bertemu waitasafahani berjabat tangan illa gufirallahumma Allah mengampunkan dosa-dosa mereka malamnya tafarraqah sebelum mereka berpisah sesama laki-laki sesama perempuan diayut'ina ala ra'asi ahalikum bimikhiyatim minnar ditusukkan ke kepala kamu jarum paku dari api neraka jahannam khairun lebih baik ditusukkan ke kepala kamu min anta mussayadam daripada menyatuh tangan perempuan yang tidak alal tidak mahrum baginya cukup dengan isyarat signal menunjukkan bahwa dia sudah senang menunjukkan kiriduhan cukup dengan senyuman cukup dari jauh senyummu kebaikan wajah saudarangu sudah bernilai saudara kebaikan lalu bagaimana dengan perjalanan panjang ini tetap puasa baik anda tidak mampu puasa pemangkana minkum maridhan siapa yang sakit awa ala safarin atau musafir perjalanan panjang motor mobil pesawat fa'iddatu min ayya min ughar jangan lupa ganti di hari yang lain saya sanggup berpuasa silakan laksanakan puasa dengan tetap menjaga ketentuan yang di sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW lalu kemudian bagaimana dengan selama dalam perjalanan tetap menutup aurat kafful adha gadul basar jaga pandangan kafful adha jangan mengganggu orang lain radus salam balas uti pesalam amar ma'ruf na'i muka silahkan berjalanan jauh maka mudah-mudahan perjalanan yang penuh barakah pulang ke kampung halaman berbagi berinfak alangkah baiknya buat pertemuan perkumpulan para perantau buat satu sekolah sehingga anak-anak yatim yang tidak mendapatkan pendidikan merantaunya kita jauh pulang membawa manfaat siapa yang paling bahagia di dunia khairun nas orang yang paling bahagia yang paling baik adalah yang bermanfaat buat orang lain mudah-mudahan tausia singkat ini menjadi perhatian buat kita menjadi bekal buat kita bersama maaf segala kekhilafan terima kasih segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati